Menjadi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, pelimpahkan berkas tahap 2 tiga tersangka kasus korupsi RAPBD Jambi tahun 2018 kepada Jaksa Penuntut Umum KPK. Ketiga tersangka yakni atas nama Effendi Hatta, Zendal Abidin, dan Muhammadiyah. Setelah dilakukan pelimpahan, selanjutnya tiga tersangka diterbangkan ke Jambi melalui Bandara Sultan Taha. Dari Bandara, tiga mantan anggota DPRD Provinsi Jambi ini langsung dibawa Jaksa KPK ke LAPAS kelas 2A Jambi untuk dilakukan penahanan dengan mengenakan rompi orange KPK dan tangan terborgol. Setibanya di LAPAS kelas 2A Jambi pada Rabu siang, tiga tersangka disambut beberapa anggota keluarga dan kolega yang telah menunggu sejak pagi. Setelah mengurus dokumen penahanan di LAPAS kelas 2A Jambi, rombongan Jaksa KPK terlihat keluar dari LAPAS pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat dan langsung pergi. Jaksa Komisi Pemberatasan Korupsi Iskandar Marwanto mengatakan, ketiga tersangka menjadi tahanan Jaksa KPK selama 20 hari ke depan dan dititipkan di LAPAS kelas 2A Jambi. Dirinya dan rekan akan segera melimpahkan perkara tiga tersangka ini ke Pekadilan Timi Korjambi jika telah selesai menyusun dakwaan. Nah setelah tahap dua, nanti kita limpahkan perkara-nya setelah kita disusun dakwaannya, jadi masih latihan proses penahanan awal. Oh, jadi ini tahap dua saja? Ya, jadi tahap dua itu proses penyerangan tersangka dan barang bukti. Dari dulu ditahan di KPK, karena pertidangan yang kita limpahkan di Jambi, maka tahanannya kita bawa ke Jambi. Ini penahanannya berapa lama, Pak? 20 hari. 20 hari lagi kita bayangkan. Jadi selama waktu 20 hari nanti perkara-nya sudah harus kita limpahkan ke pengadilan.